Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini ada sebuah rekesan daripada kawan-kawan sekalian Iaitu Kehebatan Ilmu Tenaga Dalam Sejarah Kedah Darul Aman Kedah ya Ini daripada Ustaz Mohaiza Official Jadi langsung saja guys Kita play videonya Let's go Tenaga dalai, sanak daripada Toriko Adakah boleh diamah kerana dalai kita akidat tenajing Menyatakan ilmu perkara mencari adat selain dapat kategori itu adalah jing Okay Saluh ni ayat ni Ayat ni salah ni Tak tahulah Lorak sangat ni Betul kau dalai kita akidat tenajing sebut lagun ni Pertama Aman nak tanya Kalau salih dia berbunyi lagun ni Kerana dalai kita akidat tenajing menyatakan Ilmu perkara mencari adat selain lapar kategori itu adalah jing Hei jolak kau Rojok semula kan akidat tenajing ni Aman tak wapak nak setuju ni kalau lagun ni Bukan ni tadi takut terlorak dia Silak dia tu Gini Ilmu tenaga dalai ni tidak ada kaitan dengan jing Kerana nama dia ilmu tenaga dalai dah Bukan ilmu tenaga jing Kalau ilmu tenaga jing tu panggil ilmu jing Ingat jing sahaja kau ada tenaga Eh apa peredoh manusia Apa peredoh manusia jadi khulipuh Kalau jing berpisah pada dia Tak jing lah jadi khulipuhnya Apa peredoh manusia jadi khulipuh Ingat manusia dierti main bola sepak sahaja Manusia lalu dia tak jadi manusia Manusia kalau jadi manusia betul Tu roli kutub tu Hak tu jadi manusia betul Insya yang kamil manusia sempurna Kalau dia nak buat kemarah boleh jadi kemarah Pak jing boleh buat lah kau tu Hak tu sebenarnya Tu tenaga marik ke mana tu Tenaga jing kau Sikit-sikit jing Sikit-sikit jing Jangan duduk gaduh dengan jing Ingat bisa sikit jing Tak sum nak dengan jing kawin dia berkali Kau ada bersatu yang jing kau dia Kau gabung dia Ingat manusia ni tak tiga bersatu kau Apa peredoh jadi khulipuh Tu hati latiq tu hati Ini aklamu malah taklamu Aku tahu benda orangmu tak tahu oleh malaikat Malaikat senyap apabila tu hati kecil aku tu Kekat tu hati latiq manusia Tak ada tenaga tak ada gabung dia Ambil tak cahaya semua tu menda jing belakang Ikut demo Ada kadang orang tak cahaya kat royak kata Manusia tu ada tenaga ada gabung dia Dua gabung dia jing tu Allah rupiah berat sungguh kawin ni Jadi tenaga dah le Tenaga dah le Sana aku tak rekatkan gabung dia begini Sebenarnya Orang pendakwah jame dulu Woli-wali jame dulu Dia nak ajar orang-orang muda Orang-orang muda Ikutlah orang-orang tua Nak rapat dengan agama Nak suruh ajak mari semaya Nak ajak kepada Islam Maga tradisi tempat kita Khususnya tanah Melayu ni Kalau orang tak bisa dia tak akan tunduk Betul Orang dulu kalau nak mari dakwah Kalau kita baca sejarah tu Tuk Guru Tua dulu Kalau nak mari dakwah satu-satu kapung Kalau tak bisa Tuk Batin dia pakai luduh Glepah tu open dakwah tu Fahlah ke mana kalau tak bisa Kalau boleh terbay Ada tenaga dalai Baru buat dia tunduk Haa tradisi tempat kita Betul Tanah Arab je hari yang cabar lah Kerana keilmu ni Tempat kita sangat tinggi Betul Sebab tu sejarah-sejarah sebut Kalau di Tanah Jawa Seribu lima ratus orang pendakwah Mari daripada Tanah Arab Mari mati peri Orang dulu makai Orang kita jamu Mari pendakwah Ya makanan kita Orang ni sedap ni Untuk Arab je panggil Pakat makai Orang kita Berat tak berat Orang kita Ilmu sehir makai Orang jadi sentai Saingat Iblis Berat Orang kita Maka mari pendakwah Bisa-bisa Pakat jingah Maka mari ada Kalau di Tanah Jawa Mari seorang Nama Syekh Subakir Syekh Subakir Syekh Subakir Nama dia Mari Berlawan dengan Pakat besok-besok Di Tanah Jawa Kalau belakang Bapak jing Bapak hatu Hatu rak-rak sasa Batu Maharaja Wano Kalau belakang Benar dia Baru dia tunduk Baru dengar kata Betul Pakat kita Lidak Assalamualaikum InsyaAllah Tuhir saya Pin Kena nampal Pakat klik Tak boleh Tempat kita Jamil dulu Lah ni tak apalah Jamil dulu Orang tak dengar kata Kalau tak bisa Maka cara berdakwah Jamil dulu gitu Maka dia pun Tunggu atas nama Tariqah dia Marilah ikut saya Dia pun tunjuk Khamak dia Siapa dia Syekh Humari Syekh Abdullah Al-Humari Apabila Nak berdakwah Dengan Merung Maha wangsa Perah Merung Maha wangsa Nah Nuh Di Langkah suka Kedah tua Dulu Apabila Dia mari Dakwah tu Popok dia Berlawar Mari nak Dakwah Islah Syekh Abdullah Al-Humari Merung Maha wangsa Tunjuk Hikmah Dia Terabai Alam Gapah Dia Wimina Racun Tak Jadi Berlaku Syekh Abdullah Al-Humari Masya Allah Gusuk kali Dia kata Besar Kakah Ilmu Gapah Agama Gapah Dengar 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 Merung Maha wangsa Terabai Merung Masya Abdullah Al-Humari Tradisi Lagu Tu Cara Dia Maka Dia Beroyak Kata Satu Agama Dengar Semua Settle Tak Bisa Settle Dengar Semua Allah Gapah Dia Panggil Allah Siapa Dia Dia Kata Dengar Jadi Bisa Sebab Itu Perangai Kita Melayu Ilmu Pelik Pelik So Ilmu Pelik Pelik Akhir Sekali Minu Racun Sebenarnya Cerita Minu Racun Apabila Minu Racun Syekh Abdullah Al-Umari Kata Tak Tak Yadi Racun Tengok Dia Dengar Masya Allah Maka Dia Kata Kedah 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 yang tu nama yang jamin-jamin apa-apa yang tau tu, Kedah tu nama lain, yang ni baru-baru Kelater, Terganung, Terganung tak setua nama negara Kedah Kedah tu, oh, ni cerita dia jamin dulu, siapa keluar ni? tepat pun tepat tau lah, negeri Kedah tu sepat situ macam Kelater, kadang-kadang yang pindah negara kadang-kadang nama Citu, kadang-kadang nama tak nak serendah, suka bong bonga tak nak kalimatai, tak nak, macam-macam macam-macam, nama ni putukal-tukal Tapi keduh ni yang me keduh tua lah Keduh, 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 siapa keluar ni keduh Keduh Darul Amir Dia kata keduh ini sudah amir daripada racun Bekah ni tak ada racun dah tu aku Senyap tak kata apa dia Maka jadi penasihat dia Maka latih lah macam-macam Akhir sekali nak buat surah atas Gunung juga Tak ada siap buat surah Baru wakaf baru meninggal lah Syekh Abdullah Al-Gumari Tanah bawah tu Alik atas tu jadi batu hapah Dah tarik tak syekh Masjid situ Tak ada nak buat pun tak apa lah Ni pokok dia Duduk dalam hutang Di dakwah istana Pokok dia jala Jala-jala-jala Laju-laju Mereka turun bukit ke Pergil di pokok cabu pokok Bisa tak bisa Berik di pokok pergi di pokok cabu Supaya kita lah kalau jala-jala Pergil sali Gopo dah tiap Peng belok tiap Berik tak tahu lagi mana Tengok besok ke jamnya dulu Maka hak ni timbul istilah tarikoh Ada amalah Ada apa dia Ni sebenarnya Tapi bukit matlamak Benda tu Hanya nak menarik Perhatian orang-orang Mudah Supaya suka Kepada agama Kadang-kadang ada setengah orang Tak akan tunduk Kecuali orang tu Biso sungguh Betul Ok guys sudah selesai videonya So, itulah tadi Yang disampaikan oleh Ustaz Muhaizad Kehebatan ilmu tenaga dalam Tak semua ilmu tenaga dalam tu Menggunakan jin Ya kan Namanya ilmu tenaga dalam Kita menggunakan doa InsyaAllah Dengan doa itu Semua akan Dikalahkan Orang-orang istilahnya Yang memang Berniat jahat Kepada kita Syaitan-syaitan dan jin InsyaAllah akan hilang Dan kebanyakan ilmu Tenaga dalam ini Dianud oleh orang-orang Yang alim Orang-orang yang Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi memang ada beberapa Yang mengatakan ilmu tenaga dalam Akan tetapi Menggunakan sarana Daripada jin itu sendiri Jadi berkomplot Ataupun Bekerjasama dengan jin Dan ini yang Dilarang oleh agama Islam Dan memang betul Dalam Dulu-dulunya lagi Kalau kita nak berdakwah Memang kena Mesti Bisa untuk Menaklukkan lah Macam tu Macam dukun-dukun Dan lain sebagainya Sebab apa di Tanah Jawa Yang kita kenal Bahasanya Sihir semua Santet dan lain sebagainya Itu Merajarilah Sehingga Adalah Syekh Subakir Yang datang kepada Tanah Jawa Dan Alhamdulillah Tanah Jawa Boleh ditaklukkan Macam tu Dan Sampai sekarang pun Masih ada guys Jadi Tidak serta-merta Hilang Sampai sekarang pun Masih ada Perdukunan-perdukunan Ya Santet Tenun dan lain sebagainya Memang ada Maka daripada itu Mari kita dikatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan banyak-banyak Ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka senantiasa Apabila kita dekat dengan Allah Ingat kepada Allah Dan juga Banyak-banyak bersalawat Kepada bagi Nabi Muhammad S.A.W Maka Segala yang Berbentuk Isilanya kejahatan Ketaliman Macam santet Tenun dan lain sebagainya Insya Allah Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan saya berharap Saya dan keluarga Dan juga kawan-kawan Dan keluarga semua Dijauhkan dari segala Mara bahaya Malah betaga Bencana dan malah Serta berbagai macam penyakit Dan juga berbagai Hal-hal yang tidak Menyenangkan Oke terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Dan semoga Bermanfaat Semoga menambah Hawasan kita semua Dan juga Saya baru tahu Bahwasannya Sejarah Kedah Darul Aman Ini Masya Allah Ternyata dulu-dulu Memang Kedah tua Juga ada Disebutkan tadi Bahwasannya memang Nama ni dah lama Sangat Sebelum daripada Nama-nama negeri Yang ada dekat Malaysia Allahu Akbar Boleh dikatakan Kenapa Darul Aman Kalau menurut saya Tadi kan Disebutkan oleh Ustaz Muhaizad ni Karena ada Seorang ulama Dekat sana Yang memang Meminum racun pun Racun tu tak ada Macam tu Allahu Akbar Itulah kehebatan Daripada ilmu Tenaga dalam Ya Kita dekat dengan Allah Allah akan membantu kita Allah akan menolong kita Tapi kalau kita jauh Dari Allah SWT Pernah saya Membaca Sebuah hadis Apabila kita ni Dah jauh dari Allah SWT Maksudnya kita tak kabur Maka Allah SWT Menyerahkan kehidupan kita ni Kepada syaitan Jadi yang mengurus hidup kita Dalam kesahatan kita Itu syaitan Maka daripada itu Apabila kita dah terlena Dengan dunia ni Apabila kita dah Macam Senang hidup Akan tetapi Lupa dengan Allah SWT Jauh daripada Allah SWT Maka Segeralah kita ingat kembali Ingat kembali menangis Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Ok Terima kasih Sudah menonton video ni Sampai selesai Mohon maaf Apabila ada salah kata Saya Bapak bin Ududiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ni Sampai jumpa di video ni Sampai jumpa di video ni